Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais Di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah di episode kali ini itu gue lagi datang ke DMGK Kemayoran Itu kita mau pasang sesuatu yang bisa menunjang kinerja dari kaki-kaki Kaki-kakinya bukan velg tapi ya Nah ini adalah menunjang untuk si coilovernya, untuk D-Pairnya Gue langsung aja udah ada juga nih ownernya Halo Ko, waduh apa kabar Ko? Baik, baik, baik Gimana? Kayaknya keren nih Harus coba ya? Harus coba, jadi apa kok namanya Prime ya? Prime, Prime ya, jadi dia ini untuk menghambat ya? Bukan menghambat, apa nih nam? Jadi namanya Prime ini namanya stabilizer aktif Stabilizer aktif untuk di Pairnya Untuk di Pair, jadi dia kerjanya memperpendek jarak main Pair Memperpendek jarak main Pair, jadi kalau misalnya Pairnya biasanya turun 3 cm, tapi dia bisa jadi turun 2 cm doang Kira-kira seperti itu Tapi bikin lebih nyaman gak sih? Ya, karena kan dia bahannya karet ya Bahannya karet, nih tadi gue ada sate kena nih Nah ini dia nih Bahannya ini kan elastis Sehingga kan banyak orang bilang Ih namanya diganjl ya Kan keras ya? Berarti beda ya Kalau misalnya elastis itu kan dia berarti masih bisa main Bisa main Kalau misalnya diganjl, itu bener-bener berarti mati Mati Ya kan, jarak antara satu Pair dan Pair selanjutnya itu Bener-bener diganjl, itu mati Kalau ini gak mati, ini masih bisa main Mobil ini kan yang dipasangin kanan doang ya? Ya, ini baru kanannya doang nih Boy Semuanya Kanan pasang, kiri enggak Supaya bener-bener tahu bedanya Apalagi mobil ini kan sudah dipersiapkan untuk lomba Enggak sih Enggak ya, harian ya? Jadi, ini si Obri ini memang dibangunnya Dia untuk spek balap Tapi digunakan untuk harian Buat harian Iya Jadi kalau misalnya untuk balap-balap, ya nanti ajalah kok Gue masih agak-agak males Untuk hariannya Selalu memang ada sponsor Gitu Buat harian lah Buat harian ya Jadi untuk hariannya cocok banget Iya Cocok banget Jadi kenapa cocok banget Karena dia bahannya ini bisa meredam getaran yang timbul dari pergerakan shock Pergerakan si shocknya Nah, ini nanti setelah lu cobain Nanti lu yang cerita dah, bro Iya Gue harus cobain dulu Tapi yang pasti ini yang dipakai di Obri ini Dia yang karena sudah coilover Beda nih Jadi dia agak kecil Tapi sebenarnya untuk pair-pair mobil biasa juga banyak banget stocknya ya Banyak banget Jadi kita punya beragam ukuran Yang khusus dipegang ini khusus untuk coilover-coilover Oke Nah, kalau misalnya mau lihat produk dan segala macam ada di mana kok? Kita ada di Instagram Di Instagramnya apa? Prime.sis At Prime.sis Oke, yaudah Di situ terus bisa lihat di mana lagi? Website atau apa? Oh ya ada Youtube ya juga Sama juga Iya dong, kita kekinian Oh ya Millenial Millenial Yaudah Gue sekarang mau langsung cobain aja Ini kan udah dipasang sebelah nih yang kanannya Kira-kira gimana nih Perbedaan yang kanan sama yang kiri Oke Kok ikut berarti ya? Gue nunggu Nanti Tim yang ikut Biar muat Oh ada tim yang ikut Oke siap Oke Langsung kita cobain Ayo kok Oke Oke boys Sekarang gue udah sama Mbak Vio Oke Udah sama Mbak Vio Nah, kita udah masang Prime Ini yang baru dipasang baru setengah nih Baru sebelah kanan doang ya Mbak Kanan doang Tadi sih baru jalan-jalan sedikit udah agak berasa Nah, kita sekarang coba boleh jalan lebih besar Oke Rasanya gimana nih? Baru nih kita Rasanya tapi Wow Hahaha Belakannya buang ya Harus dicoba dulu Boang, 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 boang Nabil ya Yaps Kayaknya yang kirinya main banget ya Serius boy Gue gak boang Yang kanannya kayak anteng Tapi kirinya main gitu Kayak Tapi selama ini Sebelum dipakein Prime Gak berasa kan? Kayak Kayak karena kanan kiri itu Nah Itu dia makanya Kita sekarang pakenya Yang kanan udah dipakein Tapi yang kiri belum Supaya kita juga bisa tau Perbedaan itu di mana gitu Iya Itu yang kita selalu bikin Kayak campaign gitu Oh ya Buat customer-customer yang lain juga Kita selalu pasangin sebelah kanan Karena biar mereka bisa langsung Rasain bedanya Oh setiap customer pun Iya Ini memang Apa namanya SOP yang dilakukan oleh Prime ya Iya Kalau misalnya orang mau pasang Ya udah Cobain dulu Sebelah kanan Sebelah kanan doang Nanti sebelah kirinya baru ya Bener Dan itu juga untuk Kita kan kenyamanan customer itu Nomor satu banget ya Jadi Mereka kadang gini Karena liat video kan Orang bilangnya Kalo pake Prime tuh gini-gini bagus gitu kan Kadang mereka juga ada yang Masa sih kayak gitu Jadi Cuma Coba sebelah pun Tanpa beli Gapapa sebenernya Kalo di Prime Jadi kalo misalnya 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 nih Subscriber gue Ada yang Penasaran deh Pengen coba Boleh Boleh Dateng Cobain Bawa jalan Abis itu Kalo misalnya Menurut dia Gak Hortit gitu Gapapa gitu Gak jadi beli Gapapa Gak jadi beli Karena emang Customer service itu Jor-joran banget gitu Karena Ini banget sih Apa Mengutamakan Kenyamanan customer Iya Betul Oke Ini pengalaman baru sih Maksudnya Biasanya kan Kalo orang nih Udah beli Apa namanya Kalo udah beli Nyobain barang Terutama kayak Shopbreaker gitu ya Dia mau gak mau Harus beli doang gitu Karena kan udah dipake Kalo ini udah dipake pun Kalo misalnya gak jadi Gapapa Gapapa Yang penting dia udah Pernah nyobain Karena kan kita gak bisa Maksain orang semua harus Wow Wuh Wuh Enak Gak usah nyobain apa pak Gak usah nyobain apa pak Ini lebih stabil ya Ini Kirinya berasa banget sih Ini Berasa banget kirinya Harusnya kebalik Harusnya di kiri yang dipasang Ya kan Soalnya gue di kanan Tapi Berasa Gue berasa sih Tapi gue berasa sih Maksudnya kirinya berasa main gitu Yang kanannya Diem Enak ya Lebih enak ya Lebih enak ya Iya lebih diem Dan maksudnya Ini kayak gini Ini bahaya sebenernya Nah Misalnya kita hack thing Gak bisa nih kayak gini Oh my god Tapi ini sih enak tuh Si diem mobilnya Kiri doang yang main kayaknya Ya 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 Aduh Untung disuperin profesional loh Ini beneran Balangan kayaknya Wow wow Udah jantungan gitu Hahaha Ya Tapi emang harus Maksudnya kalo kayak gitu Gak boleh di sebarangan sih Harus Di tempat yang safety Tapi kalo udah pake peran Ntar gue makin gue gini lagi nih Sampe Ini mereka pasti Gimana Kak Vio Gimana Kak Vio Gimana Kak Vio Gitu Nanti ya Gue punya konten Namanya Anti kaleng Nanti insya Allah Kalo misalnya Gue mau shooting Gue ngabarin sama Sama si Sama si Koko deh Ya Oke siap Bye Oh Oke boy, sekarang gue udah sama Pak Yogi Waduh, Pak Yogi sekali lagi terima kasih banyak Luar biasa Jadi gue udah nyobain nih Di OBRI dan itu asik banget Nah sekarang gue pengen tau Apa sih si Prime ini Nah, Pak Yogi boleh dijelasin gak? Prime ini apa sih sebenernya? Prime ya Jadi Prime Dia namanya Brand yang kita pakai Prime Dia adalah stabilizer aktif Oh nama produknya itu stabilizer aktif ya? Stabilizer aktif Jadi dia memang diciptakan Sebagai stabilizer Di mobil yang menggunakan ini seperti kita ngomong pair ya Atau coil over ya Jadi yang ada coilnya yang ada pair spiralnya Jadi dengan adanya dia Pergerakan dari si pair ini dibantu Dibantu oleh bahan yang dinamis Sehingga membuat mobil bisa lebih dikendalikan Dalam arti kalau bahasa anak-anak mobil nih Body rollnya terkontrol ya Lebih dikontrol Nah, ini berarti kan dia masangnya di sela-sela pair kayak gini ya Nah, apakah ini dia tidak mematikan si pair ya? Yang tadi banyak orang cerita kan Namanya diganjel pasti keras Iya betul Yang namanya dibatasi jarak mainnya Pasti jadi kaku Atau maupun jadi koclak Atau jadi bahasa-bahasa lainnya nih ya Cuman mungkin kalau teman-teman mau lihat ya Ini bahannya tuh elastis Atau dinamis Dia kalau boleh dibilang kenapa namanya dinamis Dia menempati ruang Jadi pada saat dipecet Dia memuai Jadi bukannya yang benar-benar Misalnya tingginya segini Ketika ada pair ya Terus ketika pairnya main dia berhenti disini Enggak ya Dia akan memuai Dia akan dinamis Dia akan mengikuti pergerakan pair Jadi sifatnya itu dia bukan menahan sebenarnya ya Jadi boleh dibilang karet ini juga Pada saat dia dibuat Dia harus menahan beban tonase Biasanya orang mau pakai ini tuh sebenarnya untuk apa sih? Jadi kita kan ceritanya Dulu nih ya Dulu ya Dulu mereka Kalau kita bilang ini stabilis reaktif Mereka bingung Tapi kalau ini bisa ngilangin gesrot Nah baru mereka ngerti Oh gitu Jadi bahasa awamnya bisa ngilangin gesrot Bisa ngilangin gesrot Tapi kan itu sebenarnya Memang salah satu fungsi dari produk ini juga Tapi itu kalau boleh dibilang fungsi yang Kesekian Kesekian lah Fungsi utamanya sebenarnya sisi safety Sama kenyamanan Nah terus sebagai stabilis reaktif Salah satu pembuktiannya seperti apa Tadi dari sisi aman Mobil yang sudah dipakaikan ini Karena body rollnya terkontrol Dia bisa membuat jarak pengereman lebih singkat Bahkan orang awam pun lebih tede Bahkan lebih sigar Mengendalikan mobilnya Oke terus selanjutnya apa lagi? Jadi yang dari sisi termahal adalah seperti itu Dia stabilisasi dan aman ini yang mahal Maksudnya mahal tuh apa sih? Ya mobil kalau pengen mencapai tahap itu Dia harus melakukan banyak modifikasi Ya contohnya ganti suspensi Banyak melakukan modifikasi Sehingga mungkin banyak waktu dan biaya Pasti jauh lebih mahal Dibanding hanya memakai prime Jadi mungkin kalau boleh dari kami Tadi kan gue ngobrol sama temen dari prime juga Katanya kalau disini ternyata dia bisa dikasih fasilitas Kalau misalnya mau coba dulu boleh ya? Ya jadi memang kita sudah menerapkan dari zaman dulu Mau coba dulu boleh Kemudian mau beli juga dapat money back garanti Misalkan beli nih pakai seminggu Dua minggu, sebulan, dua bulan Wah saya nyesel beli ini Dikembalikan lagi saya Money back garanti? Iya Maksimal berapa lama tuh? Kita sih bilang biasanya dua minggu Dua minggu ya? Tapi aneh kata lebih dari dua minggu Kecewa Ya dibanding kecewa kita ambil Wih gila Luar biasa Nah selanjutnya ini tuh pakai bahan apa sih? Penasaran nih gue Soalnya dibilang karet tapi ya Jadi yang mau saya banggakan adalah Sebenarnya Kalau ilmu perkaretan ini sebenarnya banyak orang udah tahu Ilmu perkaretan ini bukan ilmu baru Ini ilmu lama Cuman cara kita mengkonfigurasikannya ke bentuk ini Ini yang boleh tergolong cukup Maksudnya bukan cukup rumit ya Tapi inilah yang kita ciptakan prime Untuk customer di Indonesia Sudah kita sesuaikan Bahan yang paling kita banggakan adalah karet alam Indonesia Dengan kualitas yang terbaiknya Jadi itu mahal loh? Beda loh Bahan karet Indonesia nih? Iya Karet Indonesia tuh ada bagian-bagiannya Jadi kalau kita kadang-kadang bilang Ih karet kan murah ya Karet yang murah itu biasanya karet curah Kalau kita bilang Nanti kalau karet dari pohon-pohon yang premium Pohon-pohon karet Indonesia yang premiumnya Itu mahal Dan itu tidak dijual bebas Maksudnya mesti nyari dulu itu Karena biasanya yang beli perusahaan-perusahaan besar Berarti pabriknya di Indonesia Brand local Local price ini Mantap Ini kita harus support Jadi ini full pakai karet alami Indonesia ya? Iya Jadi kalau mau di ciplak sama negeri-negeri yang sebelah sana Mereka harus beli dulu karet dari Indonesia Dan itu gak susah Eh gak gampang ya? Gak gampang Gak gampang Oke Terus kalau misalnya orang mau nih kok Misalnya mau beli Atau misalnya kayak tadi tuh mau nyobain Karena itu menarik sih Jadi gue juga mau nantang kalian Boy Kalian kalau misalnya kalian pengen cobain Kalian bisa langsung dateng Datangnya kemana kok? Ke kantor kita yang terdekat di Kemayoran Oh di Kemayoran Bisa dateng ke MGK ya? Di sini berarti di sini tempat gue dateng ya? Ini gue di MGK Kemayoran nih Kalau cobain Boleh Langsung kita cobain Atau misalkan kalau mau janjian nih Gue bilang kan kita punya teknisi mobile nih Misalkan udah janjian Misalkan di daerah Cengkareng Nanti pas kita ada jadwal ke sana Kita kasih tau Nanti bisa dicobain juga di rumah Oh kalau misalnya Nyoba di rumah bisa Tapi harus dengan appointment Lalu sesuaikan dengan teknisi dari prime ya Bisa juga tuh Atau ya kalau misalnya anak-anak mobil kan seneng lah ke MGK Sambil ngegat liat apa Cici-cuci mata Cuci kaki kan Langsung tidur habis itu Biar bisa langsung dateng aja ke MGK Terus kalian cobain dulu Kayak gue tadi dong berarti ya? Cobain setengah dulu gitu ya? Iya Kenapa harus setengah? Biar langsung tau bedanya ya Sebelah pakai sebelah enggak Bener sih Beneran gue gak bohong Lo harus cobain setengah Dari setengah lo pasti bakal Gue gak mau setengah Gue mau full Tadi sih gue kayak gitu Boi Karena pas gue cobain setengah Yang kanannya enak Yang kirinya yang main-main terus Makanya gue bete Nah sekarang udah dipasangin full nih Dan ya hasilnya udah beda sih Jadi kalian bisa langsung dateng aja ke MGK Terus bisa Atau mungkin janjiannya bisa di Instagram ya? Bisa di Instagram Instagram-nya di at prime.sis Nah bisa langsung kesitu Yaudah kalian langsung aja cekin Instagramnya Kalian harus nyobain deh Yang pasti gue tadi udah coba Gue udah pasang di OBRI Dan ini keren banget Asik banget Itu aja gue dipakai di call over ya Yang dimana notabene-nya sebenernya call over kan lebih kecil ya Daripada ini Call over lebih kecil dan penggunanya lebih ekstrim Kalau untuk yang pakai ekstrim aja bisa Apalagi pakai yang harian? Oke Ada yang mau nyamain lagi enggak pak? Wah thank you brother Terima kasih Prime Terima kasih juga udah ngundang kita Mudah-mudahan OBRI makin awet Nah nextnya gue mau ngajakin Pak Yogi sama tim Prime juga buat ikutan anti kalian Ayo seru Dapat challenge ya Dapat challenge nanti Nanti kita coba ya boy Oke segitu dulu dari gue Gue Lirai Sundur Diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa ingat Velo Ingat HSR Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ν and your thunder Sampai jumpa di video selanjutnya 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 forces得 Extra